Wash, di tengah hutan belantara di luar kota, Chen Jiu tiba-tiba berhenti. Ia berbalik dan melihat ke belakang. Seorang wanita mungil berpakaian putih berjalan ke arahnya dengan tatapan menyedihkan. Ia menggoyangkan pinggang rampingnya saat berjalan ke arahnya. Nona, mengapa Anda mengikuti saya? Chen Jiu menatap gadis itu dan bertanya dengan bingung. Wanita ini memiliki kulit yang bersih dan tubuh yang anggun. Wajahnya bahkan lebih menggoda dan menggoda, dengan sedikit warna merah di kulitnya yang putih. Suaranya lembut dan langsung menyentuh hatinya. Bibirnya bergerak sedikit saat dia berkata, Kamu berjalan sangat cepat, aku tidak bisa mengimbangimu. Nona, mengapa Anda mengikuti saya? Aku, Long Jiu, menjelajahi dunia persilatan untuk menjadi bebas dan tak terkekang. Kurasa aku tidak mengenalmu, tanya Chen Jiu dengan bingung. Tuan muda, saya kehilangan kedua orang tua saya saat saya masih muda. Saya kesepian dan tak berdaya, tanpa seorang pun yang bisa saya andalkan. Saya hanya bisa bernyanyi untuk mencari nafkah. Hari ini, saya melihat sikap Tuan Muda yang anggun dan saya terkejut. Saya ingin meminta Tuan Muda untuk menerima saya. Bolehkah? Gadis itu memohon dengan wajah sedih. Oh, kamu mau jadi pelayanku. Tapi dengan penampilan dan temperamenmu, bukankah kau benar-benar cantik? Chen Jiu berkata dengan nada agak terkejut. Tuan Muda, Anda pasti bercanda. Saya tidak layak menjadi seorang wanita cantik. Tuan Muda, bisakah Anda berjanji kepada saya? Wanita itu mencondongkan tubuhnya ke depan dan memohon, pelayan ini sangat tekun dan sangat patuh. Apapun yang Tuan Muda inginkan, pelayan ini akan menyetujuinya. Tanpa sengaja, gadis itu melemparkan pandangan menggoda ke arah Chen Jiu. Selama seseorang tidak bodoh, seseorang dapat memahami makna di baliknya. Yaitu, dia bersedia membiarkan Chen Jiu melakukan apa yang diinginkannya. Sambil mencibir dalam hatinya, Chen Jiu semakin yakin akan identitas gadis itu. Namun, dia tidak bertindak gegabuh. Dia tidak bisa memberi tahu musuh sampai saat-saat terakhir. Jika dia membunuh orang yang salah, bukankah dia akan menyakiti orang yang tidak bersalah? Baiklah, karena kamu tidak punya siapapun untuk diandalkan, kamu bisa ikut aku untuk sementara waktu. Ayo pergi, Chen Jiu menganggup dan keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan maju bersama. Semakin Chen Jiu berjalan di alam liar, semakin jauh dia menjauh. Hal ini membuat wanita itu semakin senang dengan dirinya sendiri. Bulan mulai muncul di langit dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Atas saran Chen Jiu, mereka berdua menemukan sebuah gua dan tinggal di sana. Tuan muda, Anda mau kemana? Tanya wanita itu lembut. Tidak apa-apa, aku hanya ingin berjalan-jalan di padang rumput dan melihat dunia yang luas. Chen Jiu berkata dengan santai, Selain menjadi seorang pejuang, aku juga seorang penyair. Oh, Tuan muda juga seorang penyair. Wanita itu menjadi semakin penasaran. Saat mereka mengobrol santai, malam pun segera menjadi gelap. Pada saat itu, wanita itu tiba-tiba berteriak, Saya kedinginan sekali, Tuan muda. Oh, tidak apa-apa. Aku punya beberapa pakaian di sini. Kamu tidak akan merasa kedinginan jika memakainya. Chen Jiu jelas-jelas seorang pemalas. Dia langsung mengeluarkan beberapa pakaian untuk menghangatkan wanita itu. Aku, wanita itu tertegun, tetapi dia tetap mengambil pakaiannya dan menutupi tubuhnya sedikit. Setelah beberapa saat, dia buru-buru berkata, Tuan muda, aku sangat takut. Apakah akan ada monster di hutan belantara ini? Bolehkah aku tidur denganmu? Aku khawatir itu tidak baik. Bagaimanapun, kita adalah pria dan wanita. Ada perbedaan di antara kita. Chen Jiu berkata dengan wajah seorang pria, Kamu tidur di gua. Aku akan berjaga di pintu masuk. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Tapi Tuan muda, saya sangat takut. Wanita itu berkata dan mengambil inisiatif untuk bersandar pada Chen Jiu. Dia berbisik, Saya punya kebiasaan. Saya tidak bisa tidur tanpa melepas pakaian saya. Tuan muda, Anda tidak boleh menyentuh saya. Eh, kamu. Chen Jiu tertegun. Dia juga sedikit tertegun. Oh, Tuan muda, Anda sangat kuat. Tiba-tiba, wanita itu membuka mulutnya lebar-lebar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Dia jelas merasakan kekuatan Chen Jiu dan sangat gembira. Hei, apa yang kau lakukan? Tegur Chen Jiu dengan wajah memerah. Ia merasa telah berkorban terlalu banyak. Tuan muda, saya menginginkannya. Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Wanita itu memohon dengan wajah penuh nafsu. Tubuhnya yang harum dan indah bahkan bergetar. Omong kosong, minggirlah. Menurutmu aku ini orang seperti apa? Wajah Chen Jiu tiba-tiba menjadi serius. Dia mendorong wanita itu dengan kasar. Tuan muda, kenapa Anda? Wanita itu jelas tercengang. Dia tidak tahan menerima pukulan seperti ini. Dia sudah dalam kondisi seperti ini. Bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti? Aku sudah punya istri. Aku tidak butuh bantuanmu untuk melayaniku. Chen Jiu langsung berkata dengan wajah serius. Tuan muda, saya tidak butuh Anda untuk bertanggung jawab. Saya hanya mencari kesenangan sesaat. Wanita itu menjelaskan. Dia menatap tubuhnya yang terbuka dan tidak percaya bahwa Chen Jiu benar-benar bisa menolak. Pergi. Kita bukan orang yang sama. Chen Jiu melambaikan tangannya untuk mengusirnya. Pergi. Ini hutan belantara. Bulannya gelap dan anginnya kencang. Kemana kau ingin membawaku? Kau benar-benar lelaki yang tidak berperasaan. Nada bicara wanita itu tiba-tiba berubah dan menjadi galak. Jika kau tidak pergi, maka aku akan pergi. Kita tidak berada di jalan yang sama. Selamat tinggal, kata Chen Jiu. Dia tiba-tiba berdiri dan bersiap untuk pergi. Berhentilah di situ, dasar munafik. Kau jelas-jelas membutuhkan tubuhku, jadi mengapa kau harus berpura-pura menjadi pria sejati? Kalian para lelaki benar-benar tidak ada apa-apanya. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama surga dan menyedot semua energi yangmu. Aku akan menghapus dosa-dosamu dan menyelamatkanmu dari kesulitan menyakiti istrimu. Wanita itu tiba-tiba berbicara dengan nada yang benar. Apa? Apa kau bercanda? Kau bukan iblis rubah. Apa hakmu untuk menghisapku sampai kering? Kata Chen Jiu dengan sangat terkejut. Ha, maaf. Aku iblis rubah. Wanita itu tersenyum dingin. Tiba-tiba, kukunya tumbuh dan taringnya menonjol. Dia berubah menjadi monster humanoid. Daya tarik seksualnya aneh dan menakutkan seperti binatang buas. Iblis rubah. Itu benar-benar kau. Aku sudah lama menunggumu. Berikan aku hidupmu, kata Chen Jiu. Tiba-tiba dia menamparkan dengan telapak tangannya. Kinya menstabilkan alam semesta, dan seekor naga menjelajahi empat lautan. Kekuatan penghancur yang kuat membuat wanita itu tidak dapat melawan. Dia dipukuli ke tanah dan berada di ambang kematian. Tidak, ini tidak mungkin. Kau hanya seorang Grandmaster tingkat empat. Bagaimana kau bisa menghajarku sampai mati dengan satu telapak tangan? Wanita itu menatap Chen Jiu dengan tidak percaya. Ia benar-benar ketakutan. Meskipun dia hanya seorang Grandmaster level 7 dan belum mengintip kelas Sein, dia mengandalkan karakteristiknya yang licik dan mudah berubah untuk berhasil berkali-kali. Dia tidak pernah dalam bahaya. Bahkan jika seorang Half Sein menyerang, mereka tidak akan dapat menemukannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari ini, dia akan jatuh di tangan seorang Grandmaster level 4. Ini benar-benar membuatnya cemberut setengah mati. Rubah Iblis, kau telah melakukan banyak kejahatan. Kau pantas mati, tetapi saat ini, aku masih membutuhkanmu. Chen Jiu tertawa dingin, mengangkat wanita setengah rubah dan setengah manusia itu dan membuka lorong spasial. Kemudian, ia merangkak masuk ke dalamnya. 412. Aiyah, Tuan Muda, mengapa Anda kembali begitu cepat? Di pavilion air bikini Kota Longgu, banyak tetua terkejut melihat Chen Jiu kembali. Ini, aku membawakan rubah Iblis itu untukmu. Bisakah kau meminta seseorang dari keluargamu untuk mendesain satu set pakaian untukku? Aku ingin memberikannya kepada Permaisuri di masa depan. Chen Jiu dengan tidak sopan membuang rubah Iblis yang setengah mati itu. Ini, ini memang rubah Iblis. Tuan Muda benar-benar dewa. Longding dan Longgui segera menjamin, Tuan Muda, jangan khawatir. Keluarga kami memiliki desainer terbaik di industri bulu. Kami pasti akan membuatkannya gaun yang unik di dunia. Tidak, tidak, aku tidak ingin dijadikan gaun. Si rubah Iblis berseru, tetapi ketika dia melihat sekelompok tetua yang kuat di sekitarnya, dia berada di ambang keputus asaan. Itu yang terbaik. Aku pergi dulu. Kalian tidur saja. Chen Jiu tidak tinggal diam. Dia melempar rubah Iblis itu dan berbalik ke perbatasan. Tuan Muda benar-benar perhatian. Karena Anda sudah kembali, Anda bahkan tidak ingin beristirahat. Saya sangat mengagumi Anda. Banyak tetua menghela nafas dan mengaguminya. Mengapa dia terburu-buru? Sebenarnya, Chen Jiu juga menyadari penderitaannya sendiri. Tidak ada jalan keluar. Efek samping dari peningkatan keterampilannya membuatnya tidak nyaman untuk selalu membawa barang besar di depannya. Ia berpikir dalam hatinya bahwa ia harus segera menyelesaikan urusannya dan kembali ke akademi untuk mencari istrinya. Itulah jalan yang benar. Oleh karena itu, jika Anda ingin seorang pria termotivasi, Anda harus memberinya sesuatu untuk dinantikan. Chen Jiu memiliki sesuatu untuk dinantikan, jadi dia juga penuh energi untuk membunuh Iblis. Masih ada beberapa hari lagi sebelum bulan Purnama. Chen Jiu datang ke daerah perbatasan lebih awal. Melihat bulan yang hampir Purnama di langit, dia benar-benar tidak sabar. Dengan sebuah pikiran, Chen Jiu sekali lagi memasuki cincin sembilan naga. Naga tua ini dikatakan maha kuasa. Mari kita lihat apakah dia punya cara terlebih dahulu. Raung, Tuan, apakah ada yang Anda butuhkan? Tanya sang naga raksasa dengan ramah. Naga tua, apakah kau punya cara untuk membuat bulan di langit berbentuk bulat? Tanya Chen Jiu ragu-ragu. Mempercepat operasi waktu dan ruang. Aku khawatir itu tidak mungkin sekarang, naga raksasa itu tidak dapat menahan diri untuk berkata, tetapi mengubah bulan di benua ini, aku bisa melakukannya. Oh, kamu mau berapa? Chen Jiu langsung bertanya. Tidak banyak, seratus juta saja sudah cukup, kata naga raksasa itu dengan murah hati. Sial, itu sudah cukup bagiku untuk menukarnya dengan kidarah dua kali, Chen Jiu sangat tidak puas. Tuan, Anda harus tahu bahwa ini mengubah arah bintang-bintang di seluruh benua. Harganya sangat mahal. Jika Anda merasa rugi, Anda dapat memilih untuk tidak menukarkannya. Naga itu tidak bersih keras. Baiklah, kalau begitu mari kita ganti baju. Chen Jiu memikirkannya. Dia benar-benar tidak ingin menunggu beberapa hari lagi. Lagipula, tubuh bagian bawahnya sudah tersangkut dan dia tidak ingin melakukan masturbasi sendiri. Dia harus bergegas. Meskipun poin prestasi penting, dengan kekuatan Chen Jiu, akan lebih mudah untuk mendapatkan poin prestasi. Dalam hal pengeluaran, dia tidak perlu terlalu berhati-hati. Di masa depan, Chen Jiu merasa bahwa ia akan mampu mengendalikan naga raksasa jika ia mengumpulkan lebih banyak poin prestasi. Selamat, guru, pertukaran bintang dengan bulan telah berhasil. Sekarang saya akan. Saat naga raksasa itu berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi suci. Mama Sin Wonuo, saat naga raksasa itu berbisik, Chen Jiu tiba-tiba merasakan bahwa ruang waktu di cincin sembilan naga telah berubah. Seolah-olah dia telah tiba di Starfield, tetapi juga seolah-olah cincin sembilan naga telah menyerap seluruh Starfield. Itu sangat misterius. Raungan, kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi di depan Chen Jiu. Tubuh besar naga raksasa, yang seperti tubuh dewa kuno, bergetar sedikit dan menghantam planet itu. Gemuruh, aturan ruang waktu tampaknya telah dibentuk ulang. Itu sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, rasanya seperti beberapa hari telah berlalu. Namun, Chen Jiu tahu bahwa itu hanya sesaat. Wash, dengan sangat cepat, cincin sembilan naga kembali normal. Naga raksasa itu juga menunjukkan sedikit kelelahan. Baiklah, Tuan, sekarang cuaca telah berubah. Bulan purnama hari ini akan berlangsung hingga hari ke-30. Aturan asli langit dan bumi akan dipulihkan. Ini, Chen Jiu menatap bulan purnama di langit, tercengang. Oho, raungan naga raksasa membuat Chen Jiu semakin waspada. Dia segera mengejar naga raksasa itu. Di desa matahari, orang-orang yang terbangun di tengah malam tanpa sengaja melihat ke langit melalui jendela. Mereka semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ini belum akhir bulan. Bagaimana mungkin bulan purnama? Mimpi? Kita pasti sedang bermimpi. Setelah beberapa saat, orang-orang di desa tidak dapat mempercayainya dan segera kembali tidur. Oho, lolongan naga raksasa memecah mimpi indah dan membangunkan penduduk desa. Legenda naga raksasa kini menjadi mimpi buruk desa-desa perbatasan. Tak seorang pun bisa tetap tidak takut. Ya Tuhan, mengapa naga raksasa ada di sini? Ini belum bulan purnama. Ribuan orang di desa itu berseru. Haha, manusia-manusia yang lesat, lihatlah langit dengan saksama. Apakah hari ini bulan purnama? Sang naga raksasa tertawa terbahak-bahak dan melihat ke arah orang-orang di desa yang panik. Ia sangat bangga pada dirinya sendiri. Namun yang membuatnya sedikit bingung adalah saat itu belum bulan purnama. Bagaimana mungkin bulan purnama? Naga raksasa itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak terlalu peduli. Saat bulan purnama, dia akan memakan manusia. Setiap kali dia memakan seseorang, kekuatannya akan meningkat sedikit. Kenapa tidak? Ah, bagaimana mungkin bulan purnama lebih awal? Ini tidak mungkin. Kita pasti sedang bermimpi. Ini tidak mungkin nyata. Naga raksasa itu juga palsu. Seru banyak orang. Orang-orang semakin yakin bahwa ini masih mimpi. Haha, kalau begitu anggap saja ini mimpi. Naga raksasa itu menjadi gila dan tiba-tiba menyerbu ke bawah. Dengan suara, rip seorang penduduk desa langsung tercabik-cabik dan tertelan di tempat. Tidak, ini bukan mimpi. Lari, darah berceceran di mana-mana. Tiba-tiba, penduduk desa terbangun. Burung-burung dan binatang buas berhamburan, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari tangan naga raksasa. Hukum naga raksasa, miliaran inkarnasi, naga raksasa itu meraung marah. Hukum naga raksasa tiba-tiba mengembun menjadi banyak naga raksasa. Mereka haus darah dan kejam. Mereka dengan ganas menerkam penduduk desa. Ribuan penduduk desa tidak dapat menahan serangan itu sama sekali. Dalam sekejap mata, sebagian besar dari mereka dibantai. Hanya yang tua dan lemah yang tersisa. Desa keluarga matahari adalah desa kecil. Desa itu tidak dapat diwariskan lagi. Huff, huff, naga raksasa itu memakan makanannya yang lesat. Naga raksasa itu masih butuh waktu. Meskipun sangat singkat, itu sudah cukup bagi Chen Jiu untuk menentukan lokasinya. Gemuruh. Tepat saat manusia serigala itu tengah makan dengan gembira dan bertanya-tanya apakah ia harus menyerang desa lain, kekosongan itu terbelah, dan sesosok yang tampak seperti kaisar agung berjalan keluar dengan tatapan penuh kebencian di matanya. 413 Pada hari ke-28 tahun 2014, klan Longgu mengumumkan kepada publik bahwa Longjiu adalah keturunan sejati klan Longgu yang hilang di luar. Ia secara khusus dibawa kembali ke klan dan diakui sebagai penerus klan Longgu. Karena keunggulan pribadinya, ia secara khusus dinominasikan untuk menjadi kepala klan berikutnya. Sorotan itu tak terbatas. Nama Longjiu bagaikan angin puyuh yang menyapu semua tempat di kerajaan dewa dalam sekejap. Ia menjadi satu-satunya topik pembicaraan setelah makan malam. Sayangnya, klan Longgu terlalu kuat. Pencalonan mereka sebagai kepala klan berikutnya merupakan kehormatan besar. Dengan kata lain, ini setara dengan sebuah kekaisaran yang mengangkat seorang putra mahkota. Sungguh sensasional. Siapa Longjiu? Seberapa luar biasanya dia? Untuk sementara waktu, ketika banyak orang penasaran, perbuatan Longjiu pun tersebar. Karena tidak tergoda, dia membunuh rubah iblis, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh manusia serigala besar pertama. Benar atau tidak, tidak diragukan lagi dengan para saksi tua, lemah, sakit, dan cacat di desa. Dan karena Longjiu mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung tersebar luas, ia bahkan dijuluki pahlawan pengorbanan oleh rakyat. Ia menjadi idola semua prajurit dan menjadi perwujudan keadilan di mulut rakyat jelata. Pilar spiritual keadilan, dewa pengorbanan di dunia manusia, menghalangi kelompok jahat. Di seluruh negeri, tidak ada yang berani melawan angin dan melakukan kejahatan. Hanya dalam satu hari, Chen Jiu yang menyamar sebagai Longjiu telah menjadi pahlawan besar di Kerajaan Dewa. Ia dipuji di Istana Kerajaan Dewa dan juga dicatat dalam sejarah oleh para sejarawan. Chen Jiu menyaksikan perkembangan semuanya dengan mata kepalanya sendiri dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Meskipun kontribusinya tidak kecil, tetapi untuk dapat mencapai ketinggian dewa di hati orang-orang dalam waktu yang singkat, itu benar-benar berkat bantuan klan Longgu. Kalau tidak, sejak zaman dahulu kala, ada banyak pahlawan dan jagoan, tetapi mereka hanya terkenal di sebagian kecil dunia dan hanya bertindak sebagai penengah bagi sebagian kecil orang. Sangat jarang orang seperti dia bisa menjadi dewa keadilan di hati rakyat. Yang lebih rendah dari yang sopan, yang lebih tinggi dari yang sopan, yang lebih tinggi dari yang sopan, yang lebih tinggi dari yang sopan, untuk negara dan untuk rakyat. Longjiu, dalam sehari, telah menjadi pahlawan yang sangat pantas di Kekaisaran Mitologi. Penerjemah, Lord Blu Evire Editor, Lord Blu Evire Keesokan Harinya, Awan Tinggi dan Angin Bertiup Kencang. Di wilayah tengah Kekaisaran Mitologi, terdapat hamparan istana yang diselimuti kabut tebal. Tempat itu seperti tempat tinggal surgawi, indah tak tertandingi. Meskipun Istana Kaisar Mitologi baru saja dibangun, istana itu penuh dengan perubahan sejarah. Di pagi hari, ratusan pejabat berjalan dengan gembira di sepanjang jalan yang diukir dengan naga dan burung finiks. Mereka menghirup kabut yang menyehatkan jantung dan paru-paru mereka. Satu persatu, mereka melangkah ke Istana Kekaisaran Kerajaan Ilahi untuk memberi penghormatan kepada Kaisar. Legenda dunia, di aula besar ini, 108 pilar giyok didirikan. Pilar-pilar itu berkilau dan tembus cahaya, memancarkan aura agung. Gambar seratus roh yang menundukkan kepala diukir di pilar-pilar itu. Sungguh mengejutkan. Yang mulia telah tiba, bersamaan dengan suara keras, langkah kaki ringan terdengar mendekat dari kejauhan. Sosok itu tinggi dan ramping. Meskipun dia seorang wanita, jubah naga yang pas di tubuhnya tetap membuat orang-orang menghormatinya, dan mereka rela bersujud. Salam, yang mulia, hidup yang mulia, para pejabat berlutut dan berkata serempak, menunjukkan kesetiaan mereka. Semuanya, silakan berdiri, ucap permaisuri, suaranya tenang, tegak, dan penuh keagungan. Terima kasih, yang mulia, setelah para pejabat mengucapkan terima kasih, mereka berdiri sedikit. Namun saat ini, sebagian besar dari mereka masih menundukkan kepala, tidak berani menatap permaisuri. Hanya beberapa tetua tinggi di depan yang berani mengangkat kepala sedikit, dengan lembut mengagumi penampilan permaisuri yang sempurna dan seperti berasal dari dunia lain. Wajahnya oval, kulitnya cerah, dan fitur wajahnya sangat indah, seolah-olah dia baru saja keluar dari sebuah lukisan, dari dunia abadi, atau dari sejarah kuno. Dia sangat cantik. Ada banyak wanita cantik, tetapi mereka yang memiliki temperamen khusus sangat langka. Seperti permaisuri di depan mereka, yang memiliki temperamen kuno dan mitologis, itu bahkan lebih langka sejak zaman kuno. Sulit untuk menemukan satu dalam sejuta tahun. Permaisuri kerajaan ilahi memiliki kekuatan tertinggi dari garis keturunan kerajaan ilahi. Fisik yang kuat seperti ini membuatnya tampak luar biasa, seperti dewi kuno yang hidup di masa kini. Kamui, yang berarti, Sen Mi. Sebelum munculnya kerajaan ilahi, nama keluarga, Sen, tidak pernah digunakan. Namun kini, keluarga Sen akhirnya dapat kembali menggunakan nama keluarga mereka dan mengubahnya menjadi, Sen. Para pejabat yang terhormat, apakah ada yang perlu kalian laporkan? Di belakang Bai Guanping, permaisuri tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang mulia, saya punya sesuatu untuk dilaporkan, seorang pejabat tua tiba-tiba berdiri dan meminta. Setelah mendapat izin, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara dengan suara keras. Kemarin, di kerajaan ilahi kita, seorang pahlawan yang mengorbankan dirinya muncul. Dia dipuji sebagai dewa keadilan di dunia manusia. Saya pikir ini adalah peristiwa yang sangat baik dan harus diberi penghargaan. Kita harus mendorong lebih banyak hal seperti itu untuk menegakkan kebenaran tertinggi di kerajaan ilahi kita. Yang mulia, saya setuju, seketika, puluhan pejabat menganggupkan kepala dan berteriak setuju. Oh, mengapa kau tidak memberitahuku kemampuan seperti apa yang dimiliki pahlawan pengorbanan ini? Kamui bertanya dengan lembut. Dia tidak terlalu penasaran dan menanyakan hal yang sudah jelas. Kebanyakan kaisar seperti ini, mereka perlu mendengarkan pendapat semua pihak dan hanya mengungkapkan pendapat mereka di akhir. Yang mulia, pahlawan yang mempertaruhkan nyawanya tidak tergoda oleh kecantikan. Dia membunuh rubah iblis dan tidak berkompromi dengan kejahatan. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk satu serangan dan mati bersama serigala jahat pertama. Meskipun dia mati, dia tidak menyesal. Pada saat itu, banyak pejabat mulai memuji Chen Jiu. Dari apa yang aku tahu, Long Jiu ini tampaknya adalah patriark berikutnya dari klan Long Gu, kan? Kenapa tidak ada yang menyebutkannya? Akhirnya, Kamui menegur lagi. Ini, para pejabat itu ragu-ragu sejenak, tetapi masih berkata dengan tergesa-gesa, Yang mulia, tidak peduli siapa dia, itu tidak ada hubungannya dengan prestasinya. Baiklah, aku setuju denganmu. Namun, sungguh merupakan berkah bagi klan Long Gu untuk memiliki bakat seperti itu. Kamui tidak keberatan dan berkata, Para pejabatku yang terkasih, aku setuju denganmu. Orang ini telah berkontribusi pada kerajaan ilahi dan rakyatnya. Dia harus diberi penghargaan besar untuk menunjukkan kebenaran kerajaan ilahi. Segera buat dekrit kekaisaran dan umumkan kepada dunia bahwa dia akan diberi penghargaan 10 ribu mutanah, 10 ribu sapi dan domba, 10 ribu ikat sutra. Yang mulia sangat bijaksana. Dengan pemerintahan yang mulia, kerajaan ilahi kita pasti akan damai selama ribuan tahun, sekelompok pejabat memuji. Yang mulia, mohon lapor, pahlawan pengorbanan di luar istana meminta audiensi. Pada saat ini, seorang prajurit tiba-tiba bergegas masuk dan melapor. Oh, dia datang di waktu yang tepat. Aku baru saja akan memberinya hadiah. Biarkan dia masuk. Kamui sedikit terkejut. Dia melambaikan tangannya dan mengizinkannya. Dia juga ingin melihat pahlawan seperti itu. 414. Di dalam aula warisan mitologi, aura agung memenuhi udara. Di benua Kiankun, satu-satunya permaisuri wanita legendaris, Sen Mi, dipenuhi dengan antisipasi. Ratusan pejabat menatap keluar aula, menunggu kedatangan karakter tertentu. Suara langkah kaki semakin dekat. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk menyipitkan mata, bahkan tidak mau berkedip. Dengan suara berderit, pintu aula terbuka. Sosok tinggi dan tampan tiba-tiba muncul, menyilaukan mata semua orang. Dia mengenakan jubah sutra emas dengan sembilan naga. Bahannya mewah, dan desainnya sangat indah. Temperamen Chen Jiu tak tertandingi. Benar, maskulin, tampan, mulia, kaya, mendominasi. Chen Jiu bagaikan seorang raja sejati yang turun ke bumi, dia menguasai dunia dan menciptakan dunia baru. Ini, saat Chen Jiu mendekat, semua menteri terdiam. Mereka merasa seolah-olah penguasa berdaulat sejati telah muncul di istana. Sungguh pemandangan yang luar biasa, pemandangan yang luar biasa. Subjekmu, Long Jiu, memberi salam kepada yang mulia. Semoga yang mulia menguasai dunia. Chen Jiu menatap langsung ke arah Kamui. Setelah sedikit terkejut, dia perlahan melangkah maju dan membungkuk. Meskipun dia tidak berlutut, itu tetap membuat orang merasa tersanjung. Tidak perlu formalitas, Kamui juga terkejut. Dia segera tersadar. Dia sama sekali tidak peduli dengan Chen Jiu yang tidak berlutut. Yang mulia, hamba baru saja kembali ke rumah leluhurnya. Atas perintah ayah anda, hamba datang untuk memberi penghormatan kepada yang mulia. Hamba berharap dapat memperoleh jabatan resmi untuk melayani yang mulia dan mengabdi kepada istana. Chen Jiu kemudian menyampaikan maksud kedatangannya. Ini, Kamui terkejut. Dia tidak terpesona oleh kecantikan Chen Jiu. Dia langsung berkata, Long Jiu, meskipun kamu adalah pahlawan kekaisaran mitologi, statusmu agak tidak pantas. Kamu harus tahu bahwa ada perintah khusus di negaraku. Mereka yang menjadi pedagang tidak bisa menjadi pejabat, dan mereka yang menjadi pejabat tidak bisa menjadi pedagang. Yang mulia bijaksana, saya juga berpikir begitu. Sayangnya, ayah saya memaksa saya untuk datang. Saya tidak punya pilihan selain datang. Yang mulia, mohon jangan salahkan saya. Chen Jiu tampak seolah-olah telah terbebas dari beban berat. Dia tidak merasa tertekan karena hal ini. Kau, Kamui tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu murah hati. Yang mulia, kalau begitu, hamba mohon diri, kata Chen Jiu sambil bersiap pergi. Tunggu sebentar, Long Jiu. Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak mengambil hadiahmu sebelum pergi? Kamui tiba-tiba menghentikan Chen Jiu. Hadiah, Yang mulia, mengapa Anda memberi saya hadiah? Chen Jiu bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Long Jiu, aku sudah tahu tentang perbuatanmu. Meskipun aku tidak bisa mengangkatmu menjadi pejabat, kau adalah perwujudan keadilan yang luar biasa. Di masa depan, dengan kehadiranmu, kejahatan di kekaisaran akan sangat berkurang. Jadi aku ingin memberimu hadiah untuk membantu memperkuat kebenaran dan menghancurkan kejahatan sepenuhnya. Apakah kau mengerti? Kamui menjelaskan dengan suara lembut. Baiklah, tapi aku tidak bisa menerima hadiahmu secara cuma-cuma. Karena aku diberi hadiah karena kedua bajingan itu, maka aku akan memberikan hadiah yang ku dapat dari mereka kepada yang mulia. Kata Chen Jiu sambil mengeluarkan mantel bulu. Menggoda, menggoda, itu cemerlang dan penuh warna. Meskipun itu hanya mantel, itu membuat orang merasa bahwa itu lebih menarik daripada wanita cantik. Itu sempurna dan indah. Ini adalah, kamu tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang ketika melihat mantel yang begitu indah. Meskipun rubah iblis telah melakukan banyak hal jahat, itu semua karena jiwanya. Tubuh iblis ini tidak bersalah, jadi saya mengambilnya dan meminta Carvaloti di keluarga untuk membuat mantel ini. Saya juga menanamkan inti iblis manusia serigala di dalamnya. Itu dapat dikenakan sepanjang tahun dan memiliki efek kesehatan dan kecantikan yang menyehatkan yin dan menyehatkan jiwa. Chen Jiu dengan bangga memamerkan mahakaryanya. Pakaian surgawi, pakaian surgawi. Carvaloti adalah seniman paling luar biasa di kekaisaran kita. Pakaian yang dibuatnya tak ternilai harganya. Di dunia ini, saya khawatir hanya yang mulia yang mampu mengenakan ini. Bukan hanya mantel ini cantik, tapi juga merupakan harta ajaib yang membantu dalam kultivasi dan meningkatkan pertahanan. Banyak pejabat yang meneteskan air liur saat mereka berseru. Ini, ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Kamui sedikit menyukainya, tetapi dia tetap menolaknya. Yang mulia, apakah Anda meremehkan saya? Chen Jiu berkata dengan marah. Jika yang mulia tidak menerima mantel ini, maka aku tidak akan menerima hadiah dari yang mulia. Aku, Long Jiu, tidak pernah mau berhutang apapun kepada siapapun. Yang mulia, kami mohon. Mohon diterima. Kalau tidak, jika Long Jiu tidak menaati perintah itu, pasti akan menimbulkan akibat buruk. Banyak pejabat yang segera memohon. Aku, Long Jiu, apakah kamu benar-benar berani melanggar perintah itu? Setelah ragu-ragu, kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengancam. Tentu saja tidak, tapi aku punya hak untuk tidak menerima bantuan dari orang lain, kan? Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata, Paling-paling, aku hanya akan bersembunyi. Kamu, menatap Chen Jiu, wajah kuno dan sempurna kamu sedikit tergerak. Dia berkata, Baiklah, aku akan menerima mantel ini. Terima kasih, Yang Mulia. Saya masih khawatir mencari pemilik mantel ini. Melihat Yang Mulia hari ini, hati saya akhirnya tenang. Chen Jiu menghela nafas dan memuji kamu tanpa mengedipkan mata. Hal ini membuatnya tersenyum. Baiklah, naiklah dan terimalah hadiahmu. Aku akan memberimu hadiah 10 ribu mutanah, 10 ribu musutra, 10 ribu muistana. Kamui segera memberikan amnesti. Terima kasih, Yang Mulia. Naik ke istana adalah kehormatan yang istimewa dan luar biasa. Chen Jiu juga dapat melihat permaisuri legendaris ini dari dekat. Ia tidak bisa meminta lebih. Begitu saja, sambil memegang mantel bulu rubah yang seperti mimpi, Chen Jiu tiba di hadapan Sen Mi dengan cara yang mengesankan. Dia anggun, maskulin, dan luar biasa tampan. Dia hanyalah pria yang tinggi, tampan, dan kaya. Dia seperti perwujudan keadilan dan kesucian, menyebabkan setiap wanita yang mendekatinya ingin mabuk ke payang. Darah Dewa Naga lebih mulia daripada para dewa. Kamui juga memiliki kekuatan garis keturunan misterius di tubuhnya, tetapi jelas tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Naga. Oleh karena itu, di hadapan Chen Jiu, dia merasakan jantungnya berdetak tidak wajar. Wajahnya juga tanpa sadar sedikit memerah. Itu membuatnya merasa sangat malu. Tentu saja, ini hanya sebagian kecil dari perilakunya, dan hanya dia yang mengetahuinya. Sen Mi segera menahan diri. Setelah menerima mantel bulu rubah, dia mengangkat kuasnya dan secara pribadi menulis dekrit kekaisaran. Dia menyerahkannya kepada Chen Jiu, yang ada di depannya. Yang mulia, Anda sangat cantik. Tatapan mata Chen Jiu tertuju pada Kamui tanpa berkedip. Dia juga tertarik padanya. Dia seperti legenda, seperti puisi atau lukisan, seperti Dewi Kuno yang hidup di masa lalu. Kalau dia tidak mengejar wanita seperti itu, bukankah akan sangat disayangkan? Semenjak Chen Jiu melihat Kamui, pikiran awalnya tak dapat terelakkan. Terutama ketika dia memiliki sesuatu yang besar di tubuh bagian bawahnya. Daya tahannya terhadap wanita sudah lemah. Sekarang dia melihat wanita seperti itu dengan temperamen yang tak tertandingi. Dia tidak akan menjadi pria jika dia tidak memiliki beberapa pemikiran khusus. 415 Pada saat ini, Chen Jiu telah benar-benar menyingkirkan semua pikiran tentang kekuasaan. Karena wanita seperti ini, terlepas dari apakah dia memiliki kekuasaan atau tidak, dialah yang akan diperebutkan orang. Dia tidak memanfaatkannya, tetapi hanya menyukainya. Karena wanita seperti ini bagaikan Dewi dalam legenda, dan hanya bisa dinodai dalam mimpi. Pada dasarnya mustahil untuk bertemu dengannya di kehidupan nyata. Jika seseorang bertemu dengannya dan melewatkannya, itu pasti akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Cantik, terlalu cantik, kecantikannya membuat orang merasa tidak nyata. Itu bukan mimpi, tapi jenis kecantikan yang muncul dari lukisan, seperti Dewi Kuno, Sakral dan Kuno. Wah, sungguh serasi. Lihatlah yang mulia dan Long Jiu. Penampilan, temperamen, dan pakaian mereka sungguh serasi bagai sepasang kekasih. Tiba-tiba, terdengar suara lemah dari antara para pejabat, yang mendapat persetujuan penuh dari semua orang. Long Jiu, ambil dekret kekaisaranmu dan pergilah. Kamui tersipu, dan juga sedikit malu. Dia menyodok Chen Jiu dan memintanya untuk pergi. Yang mulia, Anda adalah wanita tercantuk yang pernah saya lihat. Saya berharap Anda bahagia, saya pergi dulu. Chen Jiu menatap Kamui langsung dan memujinya, lalu berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Kau, Kamui terdiam mendengar pujian itu. Ia menyadari bahwa ia tampak agak lambat hari ini. Yang mulia, baru setelah para pejabat berteriak, Kamui terbangun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu lagi. Dia segera berkata, sidang pengadilan hari ini berakhir di sini, bubar. Hidup yang mulia, setelah bersorak-sorai, para pejabat mundur, tetapi Kamui tidak bergerak. Dia masih duduk di singgah sana naga, memainkan mantel bulu di tangannya. Pikirannya dipenuhi dengan sosok yang tak tertandingi, yang tidak dapat melepaskan diri untuk waktu yang lama. Apa yang salah dengan saya? Mengapa aku begitu tertarik pada pria yang baru kutemui satu kali? Kamui tak dapat menahan diri untuk bertanya, mungkinkah aku telah jatuh cinta padanya? Bagaimana ini mungkin? Sambil menggelengkan kepalanya, Sen Mi ingin mengusir pikiran memalukan ini dari benaknya. Namun, yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah ketika dia memikirkan sosok yang tak tertandingi tadi, terlepas dari apakah itu temperamen atau penampilannya, itu membuatnya merasa sangat terkejut. Dia, tampaknya adalah pria yang telah berjalan paling jauh di dalam hatinya sejauh ini. Tak dapat dipercaya, Kamui juga merasa hal semacam ini tak dapat dipercaya, tetapi dia harus mengakui bahwa dia sedikit jatuh cinta pada orang itu. Meski hanya satu kali pertemuan, apa itu cinta pada pandangan pertama? Karena sekali saja sudah cukup. Semenjak naik tahta, Kamui sudah bertemu banyak lelaki di haremnya, namun yang mampu membuatnya begitu tersentuh hanyalah Chen Jiu. Ketika seorang gadis sudah cukup umur, dia tidak bisa dikurung di rumah. Pria tidak hanya menyukai wanita cantik, tetapi wanita juga akan menyukai pria yang mereka sukai. Sen Mi memikul tanggung jawab berat untuk mewariskan keturunan keluarganya. Awalnya, ia ingin menemukan pria yang disukainya saat masih muda, menikah, dan memiliki anak sesegera mungkin. Oleh karena itu, ia memiliki persyaratan yang sangat kuat untuk belahan jiwanya. Di dunia, hanya ada sedikit orang yang bisa setara dengan Chen Jiu dalam hal temperamen dan perilaku. Sayangnya, dia berasal dari klan Longgu. Jika aku melakukan itu padanya, bukankah itu sama saja dengan menyerahkan kekuasaan kekaisaran kepada mereka? Sebagai seorang wanita, pikiran Kamui terkadang mudah kacau. Dia tidak bisa menahan rasa senangnya saat bergumam? Tidak, jika kupikirkan sebaliknya, pernikahanku dengannya pasti akan membuat seluruh kekaisaran tak tergoyahkan. Para pejabat dan pedagang adalah satu keluarga, rakyat akan mengikuti, dan warisan akan selalu makmur. Aiyah, apa yang sedang kupikirkan? Kamui mengomel genit, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu. Kamui, kamu seorang wanita, kamu harus punya kesopanan sendiri. Kamu baru bertemu Longjiu sekali, jangan terbutakan oleh kecantikannya. Pada akhirnya, Kamui harus memperingatkan dirinya sendiri saat dia meninggalkan singgah sana naga dan kembali ke istana, coba mantel bulu rubah ini dulu. Tidak ada wanita yang bisa menolak pakaian yang indah. Ini adalah hasil karya seorang master papan atas, Kamui juga menantikannya. Ketika kembali ke kamar tidurnya, Senmi dengan sopan menolak layanan para dayang istana. Dia menanggalkan sedikit jubah naganya yang anggun, memperlihatkan pakaian dalamnya yang berwarna kuning muda. Sosoknya sangat cantik dan mempesona. Kamui tidak sabar untuk mengenakan mantel bulu rubah itu. Bulunya yang berminyak berkilau, dan kerah bulunya yang besar serta potongannya yang ramping tiba-tiba membuat Kamui semakin seksi dan menggoda. Terutama wajahnya, dengan kontras bulu rubah, ada pesona yang sangat menggoda. Melihat dirinya dicermin, Kamui merasa bahwa dia akan tertarik. Dia sangat gembira. Ya, wanita mana yang tidak ingin menjadi lebih cantik dan menarik lebih banyak perhatian. Aku tidak tahu apakah dia akan tertarik padaku saat aku mengenakan pakaian seperti itu. Kamui tanpa sadar teringat Chen Jiu lagi. Huh, apakah dia punya ketertarikan seperti itu padaku? Pada akhirnya, Kamui menghela nafas. Dia tidak yakin apa yang dipikirkan Chen Jiu. Yang mulia, apakah Anda ada di dalam? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di luar istana. Tetua pertama, aku di sini, kamu bisa masuk. Jawab Sen Mi lembut. Dia segera menyesuaikan diri dan meluruskan postur tubuhnya. Berderit, pintu didorong terbuka, dan tiga lelaki tua berjanggut panjang masuk seperti orang abadi. Ketika mereka melihat pakaian Sen Mi saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan kagum. Ah iya, tetua, mengapa kalian menatapku seperti itu? Yang tidak dapat dipercaya adalah bahwa di mata orang luar, Sen Mi yang agung dan perkasa yang sama mulianya dengan Dewi dari legenda, sebenarnya bersikap genit di depan ketiga tetua. Dia sangat malu. Yang mulia, pakaianmu benar-benar indah. Aku yakin jika kau pergi ke harem seperti ini, para lelaki itu pasti akan mematahkan kepala mereka lagi. Salah satu tetua berkata dengan yakin. Penatua pertama, jangan membuatku merasa tidak nyaman. Aku tidak ingin pergi ke harem sekarang. Kamui menggelengkan kepalanya dan menolak. Seorang wanita berdandan untuk kekasihnya. Yang mulia, bukankah Anda akan pergi ke harem setelah berdandan secantik itu? Jangan bilang kau ingin mengagumi dirimu sendiri di sini. Tetua lain bertanya dengan bingung. Tidak bisakah aku berpakaian santai saja? Kata kamu dengan tidak senang. Yang mulia, mohon jangan emosional, oke. Kami tidak terburu-buru, tetapi keluarga kami benar-benar tidak mampu menunggu lebih lama lagi. Hitunglah, keluarga kami telah diwariskan begitu lama. Selain putri kecilmu, yang lainnya sudah tua atau meninggal. Sekarang, hanya tersisa 18 orang. Jika kamu tidak bergegas, siapa yang akan meneruskan garis keturunan keluarga kami? Orang tua terakhir itu langsung mulai mengeluh sambil menangis. 417. Ketiga lelaki tua itu memiliki aura yang gigih. Tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah orang suci. Namun, saat ini, di hadapan Kamui, mereka seperti tiga lelaki tua di usia senja. Mereka sama sekali tidak bisa membangkitkan semangat mereka. Dalam warisan manusia, dupa adalah yang terpenting. Jika keluarga ini tidak memiliki penerus, ketiga lelaki tua itu tidak akan bisa meninggal dengan tenang. Tidak ada artinya hidup. Tetua Agung Senduan, tetua kedua Senjue, dan tetua ketiga Sencheng berusaha keras membujuk Kamui. Mereka berharap dia bisa berkorban sedikit demi keluarga. Sudah cukup. Bukankah aku sudah mendengarkan kalian dan sudah membentuk harem? Mengenai hubunganku, bisakah kalian berhenti mendesakku? Kamui mulai tidak sabar. Dia mulai kehilangan kesabarannya. Yang mulia, janganlah tidak sabar. Mari kita bicara baik-baik. Sen Duan tidak dapat menahan diri untuk berkata, ku dengar ada seorang pahlawan muda bernama Siong Pengguncang Surga di harem. Dia memiliki fisik pengguncang surga yang terkenal. Kultifasinya luar biasa. Dia sudah berada di alam setengah suci. Dia sangat kuat. Apa pendapatmu tentang dia? Pahlawan muda apa? Tetua agung? Orang itu sudah melewati usia setengah bayah. Dia setidaknya 80 tahun lebih tua dariku, keluh Kamui. 80 tahun bukanlah usia yang tua. Anda harus tahu bahwa fisik pengguncang surga adalah salah satu dari 10 fisik teratas di benua Kiankun. Fisik itu memiliki rentang hidup yang panjang dan menikmati kemuliaan yang sama dengan 4 keluarga besar kita. Hanya saja, jumlah orangnya tidak cukup dan tidak dapat menimbulkan gelombang besar. Yang Mulia, saya sangat merekomendasikannya, Shen Duan akhirnya mengatakan tujuannya. Siong pengguncang surga adalah orang yang sangat perhatian. Namun, masih terlalu dini untuk membicarakan hubungan dengannya. Kamui menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menolak. Yang Mulia, saya katakan Anda pasti akan menyukai orang ini. Dia hanya 10 tahun lebih tua dari Anda. Dia juga sangat tampan. Sangat mudah bagi para gadis untuk menyukainya, kata Shen Jue dengan bangga. Maksudmu Hua Liu Bing, meskipun dia juga memiliki fisik Xingchen, salah satu dari 10 fisik terbaik, ku dengar dia dulunya seorang tukang selingkuh. Jumlah wanita yang pernah diajaknya berhubungan seks pasti sedikitnya 800, kalau tidak 1000. Wajah Kamui berkerut, wajahnya penuh kengganan. Sungguh sia-sia seorang pemuda jika dia tidak playboy. Dengan temperamen seorang pemuda, selalu sulit baginya untuk mengendalikan keinginannya. Yang Mulia, bukankah dia lebih jujur akhir-akhir ini? Lagi pula, jika dia memiliki wanita sepertimu, pria mana yang rela keluar untuk mendapatkan seorang playboy? Tuhan menasihati dengan ceroboh. Eh, Hua Liu Bing akhir-akhir ini penampilannya cukup bagus, tapi aku khawatir masalah lamanya akan muncul lagi. Kamui juga khawatir. Yang Mulia, saya katakan orang ini pasti sesuai dengan selera Anda. Pada saat ini, Shen Cheng buru-buru berkata dengan niat baik, orang ini bukan playboy, dan tidak suka pamer. Dia sangat rendah hati, dan seni bela dirinya luar biasa. Usianya sama dengan kita, dan status sosialnya sama dengan kita. Anda pasti akan menyukainya. Mudaiu, benar. Kamui memutar matanya dan berkata dengan sedikit kepahitan yang tersembunyi, meskipun orang ini adalah kaisar kerajaan kayu ilahi dan memiliki fisik kayu ilahi tingkat atas, penampilannya biasa-biasa saja, dan kepribadiannya biasa-biasa saja. Tinggal bersamanya sangat membosankan. Sulit membayangkan siksaan macam apa yang akan dialami jika tinggal bersamanya selama sisa hidupmu. Kedamaian adalah berkah, yang mulia. Jangan terlalu banyak berhayal tentang cinta. Menjadi orang biasa itu benar. Begitu Anda menikah dan punya anak, hidup Anda akan benar-benar bahagia. Shen Cheng tak kuasa menahan diri untuk tidak menasihati lagi. Aku mengerti, tanpa jawaban yang pasti, ekspresi kamu menjadi semakin buruk. Yang mulia, jika memang begitu, dengan siapa Anda berencana pergi hari ini? Aku berani bertaruh bahwa mereka bertiga akan mematahkan kepala mereka hari ini. Ketiga tetua itu bertanya dengan tidak sabar. Aku tidak ingin pergi ke manapun hari ini. Bisakah kamu berhenti menggangguku? Kamui menggaruk kepalanya. Yang mulia, ada apa dengan Anda? Bukankah beberapa hari yang lalu kau berjanji akan memilih salah satu dari mereka? Mengapa kau berubah pikiran hari ini? Tiba-tiba, ketiga lelaki tua itu menjadi bingung. Aku, Kamui membuka mulutnya untuk membantah, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia bertanya pada dirinya sendiri, bukankah janji yang dia buat kepada para tetua beberapa hari yang lalu karena mereka telah memaksanya ke sudut. Tetapi hari ini, dia melihat Chen Jiu. Sosok ini seperti lampu terang yang masuk ke dalam hatinya. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia ingin melawan, dan untuk pertama kalinya, dia memiliki dorongan untuk mengejar cintanya sendiri. Yang mulia, apakah Anda merasa tidak enak badan di suatu tempat? Ketiga tetua itu tidak dapat mengerti. Biarkan aku bertanya kepadamu, apakah ada pria yang lebih hebat dari mereka di dunia ini? Yang mulia, jangan pilih lagi. Jika Anda memilih lagi, Anda akan terpesona. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada satupun yang tersisa. Aku tahu, tapi aku tidak ingin keluar hari ini. Kamui tahu bahwa ketiga tetua itu bermaksud baik, tetapi anak muda ini mudah memberontak. Yang mulia, yang mulia, tepat saat ketiga tetua itu berbicara, suara lain terdengar dari luar istana. Apa masalahnya? Sanji kecil, kenapa kamu begitu gugup? Kamui menegur dengan tegas. Yang mulia, Long Jiu itu, dia. Sanji kecil terengah-engah. Dia tidak bisa bernapas dan tidak bisa berbicara. Ada apa dengan Long Jiu? Kamui langsung menjadi gugup. Dia pergi ke haremu, Sanji kecil menarik nafas dalam-dalam lalu mengembuskannya. Apa? Dia pergi ke haremku. Apa yang dia lakukan di sana? Apa yang sedang direncanakan bocah nakal ini? Tiba-tiba, wajah Kamui menjadi sangat gugup. Ada keterkejutan yang tidak dapat dijelaskan yang ia tutupi dengan kuat. Ia tidak ingin terlihat. Long Jiu, siapakah orang ini? Mengapa yang mulia begitu tersentuh? Ketiga tetua itu tidak keluar dan tentu saja tidak tahu tentang berita yang tersebar kemarin. Saat ini, mereka penuh dengan keraguan. Long Jiu adalah tuan muda baru dari klan Naga Kuno, Kamui menjelaskan dengan ramah. Di sisi lain, di sebuah istana yang dekat dengan rakyat biasa, kedatangan Chen Jiu menimbulkan kehebohan. Meskipun istana asal adalah harem Kamui, istana ini menerima pahlawan dari seluruh dunia. Siapapun yang memiliki status tertentu dapat datang dan tinggal beberapa saat untuk mencapai tujuan bertemu dengan yang mulia secara tak terduga. Chen Jiu kini menjadi pusat perhatian di Kekaisaran Mitologi. Ia adalah perwujudan keadilan, dewa yang turun dari surga, sosok kuat yang membasmi iblis. Jika ia ingin datang ke sini, tentu saja tidak ada yang berani menghentikannya. Selamat datang, Saudara Naga Sembilan. Kami sudah lama mendengar tentang eksploitasi Anda, tetapi siapa yang mengira bahwa kami akan dapat bertemu dengan Anda di sini? Sungguh suatu berkah. Begitu Chen Jiu memasuki klan Naga Kuno, banyak orang mulai menyanjungnya. Selamat datang, Saudara Naga Sembilan. Kami sudah lama mendengar tentang eksploitasi Anda. Benar sekali. Aku tidak punya tempat tinggal, jadi aku datang ke sini untuk mendapatkan kamar hotel gratis. Kau tidak akan membenciku, kan? Kata Chen Jiu dengan santai. Dia tidak berpura-pura. Huff, munafik, teguran dingin segera meningkatkan bau mesiu di istana asal. 418. Orang yang mengejek Chen Jiu adalah seorang pemuda tampan. Dia melotot ke arah Chen Jiu, dan jelas terlihat bahwa dia cemburu pada Chen Jiu dan berbicara kasar. Kakak, kamu. Chen Jiu tidak bisa menahan keterkejutannya. Pemuda di depannya memiliki semangat yang gigih, dan aura yang mendominasi Dao. Seorang ahli biasa bahkan tidak berani menatap matanya. Dia setidaknya setengah sein, dan sangat kuat. Hua Liu Bing, salah satu dari sepuluh fisik teratas, fisik Xing Chen. Fisiknya sangat kuat. Klan Longgu tampaknya telah merencanakan ini dan seseorang memperkenalkan Chen Jiu. Long Jiu, aku sudah mendengar tentangmu. Kau hanya mengandalkan klanmu. Apa hebatnya itu? Hua Liu Bing langsung mengejek, kau datang ke sini untuk menyenangkan yang mulia. Itu hanya angan-angan. Sejak zaman dahulu, pejabat dan pedagang berbeda. Apa kau tidak tahu itu? Hua Liu Bing, bukankah sudah kukatakan padamu? Aku hanya tinggal di sini sebentar. Tidak serumit yang kau kira. Chen Jiu menolak mengakuinya. Hef, kalau begitu, aku bersedia memberimu miliaran dolar untuk tetap di luar. Bagaimana? Seorang pria parubaya berjalan mendekat. Dia tampak tenang dan lembut. Ledakan, ledakan. Setiap kali pria parubaya itu melangkah, langit dan bumi seakan berguncang. Semua orang merasa pusing dan tidak nyaman. Apakah menurutmu aku kekurangan uang? Chen Jiu tertawa dingin, lalu tiba-tiba melangkah maju. Dengan suara keras, ia mengguncang langit dan bumi, menghancurkan penghalang mental pria parubaya itu. Siong yang mengguncang langit, apa maksudmu? Long Jiu adalah pahlawan di hati kita. Apakah kamu tidak takut dunia akan tidak senang padamu karena memperlakukannya seperti ini? Beberapa orang berteriak, sementara yang lain menonjol. Meskipun Chen Jiu adalah pendatang baru, pengaruh klan Long Gu dapat dikatakan menyebar luas. Ada orang di mana-mana yang ingin melindungi kedudukan dan kejayaannya. Dalam sekejap, setidaknya seratus orang berdiri di belakang Chen Jiu. Mereka jelas mendukungnya. Pahlawan yang mengguncang surga, puncak fisik yang mengguncang surga. Sungguh luar biasa. Chen Jiu menatap pria parubaya itu, merasakan luapan kekaguman. Long Jiu, jika kau ingin mengejar yang mulia, katakan saja. Mengapa kau harus menyembunyikannya? Kamu sama sekali tidak jantan. Zentian Siong melihat kekuatan Chen Jiu dan menjadi semakin tidak puas. Maaf, tapi aku benar-benar tidak berencana untuk mengejarnya sekarang. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat jujur. Kamui memang cantik, tapi dia benar-benar belum memutuskan. Kamu, jika kamu tidak mengejar yang mulia, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Tidakkah kau tahu bahwa disinilah yang mulia ratu memilih pria? Hua Liu Bing menegur dengan marah. Tidak bisakah aku datang ke sini untuk bertemu para pahlawan dunia? Kata Chen Jiu polos. Huff, jangan berpura-pura lagi. Long Jiu, aku sudah menerima kabar bahwa kau baru saja datang dari pengadilan pagi. Kau menjadi pusat perhatian, dan ketika kau menerima hadiahmu, kau bahkan memberi yang mulia mantel bulu rubah kelas atas. Bukankah itu cukup untuk menjelaskan semuanya? Pada saat ini, seorang pria biasa tiba-tiba memarahi dengan agak muram. Apa? Ada hal seperti itu? Zentian Siong dan Hua Liu Bing tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa tidak senang. Mereka melotot ke arah Chen Jiu, berharap mereka bisa memakannya hidup-hidup. Apa? Apakah kamu iri padaku? Biar ku katakan padamu, aku kaya. Apa yang bisa kau lakukan? Chen Jiu juga menjadi marah. Dipaksa oleh orang-orang ini berulang kali benar-benar membuatnya sangat tidak senang. Long Jiu, ekor rubah telah terungkap. Tapi jangan terlalu sombong. Jika kau ingin mengejar yang mulia, aku khawatir wajahmu itu saja tidak akan cukup. Zentian Siong menatapnya dengan penuh permusuhan. Jika wajahku tak mampu, maka wajahmu pun tak mampu. Paman Zen, Kakek Zen, Leluhur Zen, kamu sudah sangat tua, tetapi kamu masih ingin mengejar yang mulia. Kamu hanyalah seekor sapi tua yang memakan rumput muda. Kamu hanya membuat semua orang tertawa. Chen Jiu secara resmi memulai serangan baliknya. Setelah orang-orang di sekitarnya memberitahu dia tentang latar belakang ketiga orang itu, dia menjadi semakin tidak puas. Orang macam apakah ketiga orang ini? Jika seorang wanita seperti Kamui jatuh ke tangan mereka, Chen Jiu merasa itu seperti memasukkan bunga ke dalam kotoran sapi. Dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Sejak mereka datang ke istana takdir ini, semua orang samar-samar saling bersaing. Chen Jiu awalnya tidak terlalu peduli, tetapi dipaksa oleh ketiga orang itu selangkah demi selangkah benar-benar membuatnya marah. Dia merasa bahwa jika dia kalah dari lawan seperti itu, maka kecemerlangan hidupnya akan hancur total. Awalnya, dia tidak berencana untuk mengejar Kamui. Dia hanya mengagumi kecantikannya dan datang ke sini untuk bermain. Dia dengan sengaja mencuri pakaian sutra emas kupu-kupu. Namun sekarang berbeda. Chen Jiu merasa bahwa jika dia tidak menang di istana takdir ini dan mendapatkan dukungan dari si cantik, maka dia hanya akan mengecewakan citranya yang cemerlang. Rencana para tetua klan Longgu berhasil. Di bawah persaingan para pria, mereka berhasil membangkitkan hasrat Chen Jiu. Memperoleh kecantikan, hasrat untuk membuat orang lain iri. Kamu, siapa yang kamu panggil tua? Wajah Zentian Siong pucat. Yang paling dia benci adalah orang lain memanggilnya tua. Semua orang tahu siapa yang sudah tua. Apakah kamu masih membutuhkanku untuk mengatakannya? Chen Jiu berputar-putar, tidak memberi Zentian Siong sedikitpun kesempatan untuk marah. Meskipun aku agak tua, aku tahu bagaimana bersikap perhatian. Bisakah kau membandingkannya? Zentian Siong akhirnya meraung. Penuh perhatian. Kalau begitu, aku khawatir kamu tidak akan bisa. Dibandingkan dengan Tuan Hua, kamu ini apa? Pujian Chen Jiu membuat Hua Liu Bing yang baru saja mulai merasa bangga, menundukkan wajahnya. Jumlah wanita yang pernah diajaknya berhubungan seks, jika tidak seribu, setidaknya delapan ratus. Berbicara tentang perhatian terhadap wanita, aku khawatir kamu masih membawa sepatunya, kan? Long Jiu, jangan bicara omong kosong di sana dan memfitnah reputasiku. Wajah Hua Liu Bing memerah. Dia sangat malu. Bermain dengan terlalu banyak wanita selalu menjadi kerugiannya. Long Jiu, kau hanyalah putra dari keluarga kaya. Beraninya kau mengenakan jubah sembilan naga. Ini benar-benar memalukan. Kau tahu itu. Pada saat ini, Mudai Yu kembali memprovokasi. Itu lebih baik daripada seseorang yang bahkan tidak berani mengenakan jubah naga. Sungguh memalukan. Chen Jiu langsung mengeluh. Tetapi penampilan seseorang, bahkan jika dia mengenakan jubah naga, sulit baginya untuk memiliki sikap seorang kaisar. Dia mungkin tidak memiliki wajah untuk mengenakannya. Long Jiu, apa maksudmu? Mudai Yu sangat marah karena dirinya dipermalukan. Semua orang tahu apa yang ku maksud. Apa? Anda bahkan tidak mengerti ini. Kalau begitu lupakan saja. Aku benar-benar tidak bisa berkomunikasi dengan seseorang dengan kecerdasanmu. Chen Jiu menatapnya dengan heran. Kemudian dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berbalik untuk pergi. Hei, pembantu rumah tangga, bawa aku beristirahat. Ya, pahlawan yang mempertaruhkan nyawanya. Seorang kepala pelayan tua mengangguk senang. Dia menahan tawanya dan membawa Chen Jiu pergi dari tempat yang merepotkan ini. 419 Long Jiu, mari kita tunggu dan lihat saja, di alun-alun istana asal, Zhentian Xiong, Hualyubing, dan Mu Dayu semuanya murka. Pertunjukan telah berakhir. Semua orang kembali ke kegiatan mereka dan perlahan-lahan bubar. Pelayan itu membawa Chen Jiu ke olah yang megah dan damai. Dia bertanya dengan lembut, Pahlawan yang mengorbankan hidup, Apa pendapatmu tentang olah besar ini? Tidak buruk, seluruh istana dipenuhi dengan energi kebenaran yang luar biasa. Ini tempat yang bagus. Chen Jiu melihat sekeliling dan merasa sangat puas. Pahlawan yang mengorbankan hidup, kebenar-benar pandai berbicara. Pelayan itu kemudian mulai memanggilnya dengan nama panggilannya. Oh, aku tidak tahan melihat mereka meremehkan orang lain. Itu bukan hal yang istimewa. Chen Jiu sama sekali tidak senang dengan dirinya sendiri. Kedermawanan pahlawan yang mengorbankan hidup benar-benar tak tertandingi. Apakah Anda benar-benar punya perasaan terhadap Yang Mulia? Pelayan itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang Mulia secantik lukisan. Aku memang sedikit menyukainya, tetapi sulit untuk mengatakan bagaimana perasaanku terhadapnya. Namun, aku tidak bisa membiarkan Yang Mulia jatuh ke tangan orang-orang ini. Itu hanya pemborosan anugerah Tuhan, bukan? Kata Chen Jiu dengan marah. Benar juga, aku juga tidak suka orang-orang itu. Gerutu pengurus tua itu. Oh, kamu, kamu dari keluarga mit. Chen Jiu jelas mendengar sesuatu. Dia segera menyadari bahwa lelaki tua ini bukan orang biasa. Orang-orang suci lainnya gigih dan memiliki aura yang kuat, tetapi lelaki tua di depannya memberikan perasaan bahwa dia telah kembali ke keadaan aslinya. Dia tidak dapat mengatakan seberapa kuat dia, tetapi orang-orang seperti dia seringkali yang paling menakutkan. Ahem, baiklah, aku pergi dulu. Pelayan tua itu tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia menatap Chen Jiu dengan penuh pujian. Aku punya harapan besar padamu. Lakukan yang terbaik. Terima kasih banyak atas nasihat senior. Chen Jiu membungkuk. Dia tahu bahwa orang tua seperti ini adalah yang paling pantas dihormati. Setelah lelaki tua itu pergi, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sepuluh fisik teratas semuanya adalah setengah suci. Jika aku tidak menggunakan senjata suci, aku khawatir aku tidak memiliki peluang untuk menang. Sepertinya aku tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah. Huh, aku tidak tahu berapa hari lagi aku harus tinggal di sini. Tidak baik jika terus-terusan terjebak di sana. Lupakan saja, aku akan bermain ronde dulu. Kalau tidak, akan merepotkan untuk melawan mereka di masa depan. Chen Jiu menghela nafas dan mulai mempersiapkan diri. Sebagai seorang pecundang di kehidupan sebelumnya, masturbasi adalah hal yang mudah baginya. Ia membuka tangannya dan berkata, Dewi, aku datang. Setelah mendengar tentang perbuatan Long Jiu, ketiga lelaki tua itu bereaksi berbeda-beda. Shen Duan adalah orang pertama yang berkata, dia serigala dengan ambisi liar. Aku tidak tahu di mana klan Long Gu menemukan bajingan ini untuk naik ke tampuk kekuasaan. Mereka jelas tidak punya niat baik. Ini agak tiba-tiba, Long Jiu terlalu misterius. Shen Jiu juga ragu-ragu. Tidak peduli apapun, dia memasuki istana takdir. Niatnya jelas, dia ingin mendapatkan dukungan dari Yang Mulia. Kita harus berhati-hati. Shen Cheng tepat sasaran. Benar sekali, Yang Mulia. Orang ini punya niat jahat. Anda tidak boleh punya pikiran apapun tentangnya. Shen Duan dan Shen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menasihati. Yang Mulia, Anda sekarang mengenakan mantel bulu rubah. Anda sangat menawan. Anda harus pergi dan menemui Mudai Yu. Dia adalah putra surga Anda. Shen Cheng segera menyarankan. Yang Mulia, saya rasa Anda harus pergi dan menemui Siong Pengguncang Langit. Hua Liu Bing. Kedua orang lainnya juga menyarankan. Huff, sepertinya aku harus pergi ke istana takdir. Shen Mi, yang tidak mau keluar apapun yang terjadi, segera berjalan keluar dari Aula. Dia menyilangkan kakinya yang panjang dan berjalan keluar dari Aula. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia mendengar mereka bertiga mengkritik Long Jiu, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Semakin mereka bertiga tidak membiarkan Kamui melihat Chen Jiu, semakin dia ingin melihatnya. Long Jiu, apa maksudmu dengan memasuki istana takdir? Yang Mulia telah tiba, di istana takdir, ketika Kamui berada seribu meter dari gerbang istana, seseorang telah memberitahu semua orang sebelumnya. Apa, Yang Mulia ada di sini? Cepat keluar dan tunjukkan dirimu. Mungkin Yang Mulia akan menyukaimu. Pada saat ini, hampir 500 pahlawan surga dan bumi di istana Yuan tampaknya telah mengambil stimulan. Mereka benar-benar bersemangat. Di alun-alun istana takdir, tampak seperti formasi arhat. Suosh-suosh, tiba-tiba, formasi itu dipenuhi oleh pria-pria tampan dan kuat. Kekuatan ilahi matahari besi, seorang pemuda kurus dan lemah menahan nafas hingga kepalanya memerah. Wajahnya memerah. Dia berjalan di atas tumpukan bunga plum. Di tengah celananya, ada batu besar yang beratnya seribu pon. Batu itu bergoyang maju mundur, dan dia berjalan seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. F. Asteriscek, itu terlalu tidak tahu malu. Telur baja menghancurkan batu. Seorang pria parubaya di sampingnya melotot tidak puas. Kemudian, dia menegakkan punggungnya dan menabrak lempengan batu di depannya. Gemuruh. Lempengan batu itu hancur berkeping-keping. Sikapnya luar biasa. Yang King Tian yang agung, itu adalah pemuda lainnya. Dia tidak banyak bergerak, tetapi tenda di bawahnya terangkat tinggi. Itu cukup untuk membuat banyak pria malu. Kekuatan ilahi bawaan. Ototnya yang kekar dan kulit perunggunya yang halus membuatnya tampak seperti raksasa baja. Dia adalah pria parubaya lainnya yang menunjukkan kejantanannya. Kekuatan menghancurkan gunung dan sungai. Dengan tangan besi, batu besar itu hancur. Pemuda ini sombong dan memandang rendah semua orang. Ayam jantan emas berdiri dengan satu kaki, kelima ratus pahlawan akademi bukanlah orang-orang tanpa nama. Setiap dari mereka memiliki kartu truf mereka sendiri, dan mereka semua memamerkannya untuk menarik perhatian sang dewa. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menghabiskan banyak upaya. Yang Mulia ada di sini, pada saat ini, Kamui tidak mengecewakan. Dia akhirnya datang ke istana takdir. Dia mengenakan mantel bulu rubah. Dia tinggi dan cantik. Penampilannya benar-benar mengejutkan semua orang di halaman. Mengapa kalian tidak memberi penghormatan kepada Yang Mulia, setelah kepala pelayan tua itu mengingatkan mereka, semua orang kembali sadar. Mereka meletakkan pekerjaan di tangan mereka dan membungkuk kepada Kamui. Beberapa membungkuk, beberapa berlutut, dan semuanya berbeda. Baiklah, kalian semua boleh bangun. Kalau ada yang harus kalian lakukan, lakukan saja dulu. Kamui tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia berjalan, langsung menyeberangi alun-alun dan masuk ke dalam. Iron Sun Tentou San Jin Fall, ketika mereka melihat orang yang sebenarnya, bagaimana mungkin kelima ratus pahlawan itu pergi. Mereka semua menggunakan seluruh kekuatan mereka, menunjukkan kemampuan mereka. Di antara mereka, kultifator Iron Sun Art bahkan langsung mengangkat batu besar seberat 10 ribu jin. Sayangnya, ketika Sen Ming berjalan di depannya, dia bahkan tidak meliriknya. Ah, teriakan memilukan terdengar. Dia lengah dan mengacau. Batu besar itu terbang keluar, menghantam pria paru baya di sebelahnya. Wajahnya tiba-tiba berubah ungu. Gemuruh, seperti ini, di bawah reaksi berantai, sejumlah besar pahlawan jatuh ke tanah, sengsara tak berujung. 420 Yang Mulia, Tian Xiong telah lama menunggu Anda, tiba-tiba, seorang pria paru baya yang lembut dan anggun menghalangi jalan Kamui. Yang Mulia, Liu Bing juga telah lama menunggu Anda, Hua Liu Bing tidak berani menunjukkan kelemahan apapun dan juga maju ke depan, wajahnya penuh harapan. Yang Mulia, Dayu telah lama menunggu Anda, katamu Dayu dengan sedikit sedih. Kalian semua bisa pergi melakukan apa yang perlu kalian lakukan. Aku punya sesuatu untuk dilakukan hari ini. Melihat mereka bertiga, Kamui merasa sedikit kesal. Kamui tidak menyukai mereka bertiga sejak awal. Jika ketiga tetua itu tidak begitu dekat dengannya, dia bahkan tidak akan melihat mereka. Rumor yang mengatakan bahwa Kamui menyukai mereka bertiga hanyalah rumor. Namun, tidak ada asap jika tidak ada api. Jika Chen Jiu tidak muncul, Kamui tidak akan mampu menahannya lagi dan tidak akan dapat menghilangkan kemungkinan bahwa ia akan memecahkan toples itu. Yang Mulia, mari kita pergi ke Gunung Tiannan lagi hari ini, oke? Zen Tian Xiong tidak melepaskannya dan berkata, Saya telah menyiapkan kejutan untuk Yang Mulia di sana. Yang Mulia pasti akan menyukainya. Yang Mulia, mari kita pergi ke Sungai Jiangbei. Saya telah menyiapkan hadiah besar untuk Yang Mulia di sana, Hual Yubing berkata dengan tergesa-gesa. Yang Mulia, seluruh kekaisaranku bersedia berkorban untukmu. Mu Dayu tampaknya telah mengambil keputusan kali ini dan tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Apa, dasar bocah sialan? Kenapa kau memakai jubah naga? Zen Tian Xiong dan yang lainnya terkejut melihat Mu Dayu tidak lagi rendah hati. Dia mengenakan jubah naganya sendiri, tampak mulia dan bermartabat. Mi, R, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku adalah kaisar kekaisaran elemen kayu. Jika kita bergabung, kita akan menjadi aliansi yang kuat. Bagaimana menurutmu? Kata Mu Dayu dengan bangga. Permisi, kamu melirik mereka dan tiba-tiba bertanya, Pelayan, di mana Long Jiu? Apa, kali ini? Mereka bertiga terkejut. Mereka benar-benar tidak bisa menerima ini. Sambil menahan tawanya, pengurus tua itu segera menganggup dan berkata, Long Jiu ada di Aula Hao Zheng. Dia mungkin tidak tahu Yang Mulia ada di sini. Aku akan memberi tahunya. Tidak perlu, aku akan menemuinya sendiri. Kamui memutar matanya ke arah mereka bertiga dan berjalan menuju Aula Hao Zheng. Yang Mulia, tidak peduli seberapa keras mereka bertiga berteriak dan memohon, ratusan pasang mata menatapnya dengan memohon, tetapi mereka tidak dapat menghentikan gerakan Kamui. Dia tidak berhenti bahkan untuk satu langkah pun, dia datang ke pintu Aula Hao Zheng. Dia tidak ingin menghadapi para pahlawan lagi, jadi dia mendorong pintu terbuka dan berjalan masuk dengan tidak sabar. Long Jiu, apakah kamu di sana? Ah, Yang Mulia, terdengar suara gemuruh yang mengejutkan, dipenuhi dengan kesenangan yang tak ada habisnya. Chen Jiu tercengang, dan Kamui bahkan lebih tercengang. Di dalam ruangan, pemandangan yang sangat tidak masuk akal itu menyebabkan mereka berdua begitu malu hingga mereka tidak dapat menunjukkan wajah mereka. Memutar waktu kembali ke momen sebelumnya, Kamui mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, dan Chen Jiu masih menikmati dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia melihat seorang wanita cantik di depannya. Pada saat ini, dia benar-benar tidak dapat menahannya dan menyemburkan air liurnya. Kahlian menembaknya sangat akurat. Chen Jiu berani bersumpah bahwa dia tidak melakukannya dengan sengaja. Namun, hal ini menimbulkan masalah bagi Kamui yang datang menemuinya dengan sepenuh hati. Dia datang untuk menemui Chen Jiu, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan bersembunyi di kamarnya dan melakukan hal-hal seperti itu di siang bolong. Dan sialnya, dia malah menabrak moncong senjatanya dan tiba-tiba tertembak. Seluruh tubuhnya dipenuhi bau pria seperti itu. Itu sama sekali tidak memalukan. Malu, marah, dendam. Perasaan Kamui saat ini sangat rumit. Melihat penampilan Chen Jiu, dia benar-benar kecewa dan ingin mundur. Tapi setelah dipikir-pikir, dengan tubuhnya seperti ini, bagaimana dia bisa punya muka untuk keluar dan melihat orang lain. Sebagai permaisuri, Kamui pernah melihat laki-laki sebelumnya. Dia segera menenangkan diri dan menutup pintu di belakangnya, menghalangi pandangan para pahlawan dunia di luar. Yang mulia, Anda, mengapa Anda tidak mengetuk pintu saat Anda datang? Saya, saya minta maaf. Wajah Chen Jiu memerah karena malu, dan wajahnya penuh dengan rasa malu dan menyalahkan diri sendiri. Long Jiu, apakah kamu pikir dengan meminta maaf, kamu bisa melupakannya? Lihatlah apa yang telah kau lakukan pada tubuhku. Wajah Kamui dipenuhi kemarahan saat dia terengah-engah. Kamu, kamu sangat cantik, Chen Jiu mengangkat kepalanya dan secara naluriah melihat, tetapi dia tiba-tiba tertarik oleh pesona Kamui dan tidak bisa melepaskan diri. Dia bagaikan puisi dan lukisan, Dewi Kuno. Kecantikannya tampaknya bukan milik masa kini, kecantikannya sungguh menakjubkan. Namun sekarang, di balik mantel bulu rubah dan pancuran air pria, seluruh wajahnya memerah, dan dia sangat menawan. Dia hanyalah kecantikan yang tertinggal dari zaman kuno, kecantikannya membuat jantung seseorang berdetak lebih cepat, dan sulit dikendalikan. Jantungnya berdetak lebih cepat, Chen Jiu tiba-tiba yakin bahwa ia telah sepenuhnya jatuh cinta pada permaisuri ini. Bajingan, kau sedang mencari kematian. Kamui marah. Jam berapa sekarang? Dan dia masih berani menggodanya. Dia menamparnya, keras dan keras. Chen Jiu tidak menghindar tepat waktu dan terkena pukulan di wajahnya. Dia segera terbangun, dan wajahnya muram. Yang mulia, apakah kita sudah sampai? Bahkan, dalam mimpimu, Long Jiu, kau mempermalukanku seperti ini, itu adalah kejahatan yang akan menyebabkan penyitaan harta bendamu dan pemusnahan keluargamu. Jangan pernah berpikir tentang itu. Kamui melotot, sangat tidak puas dengan sikap Chen Jiu. Penyitaan harta bendaku dan pemusnahan keluargaku. Chen Jiu mencibir. Yang mulia, masalah hari ini bukan sepenuhnya salahku, kan? Jika kamu tidak datang tanpa diundang dan tidak mengetuk, apakah kamu akan dipermalukan? Aku, ini haremku. Aku bisa datang dan pergi sesukaku. Aku punya hak mutlak di sini. Kamui tidak yakin. Kalau begitu aku boleh bersenang-senang, dan itu juga haku, balas Chen Jiu. Tidakkah kau pikir kau menjijikkan? Kau adalah pahlawan generasi ini, perwujudan keadilan rakyat, keturunan Tuhan. Lihatlah dirimu sendiri, kau melakukan hal-hal tercelah di balik pintu tertutup di siang bolong. Apa kau punya rasa malu? Kamui sangat marah, dan dia tampak jengkel padanya karena gagal memenuhi harapannya. Seorang pahlawan juga manusia, dan dia juga punya kebutuhan, oke. Yang mulia, saya seorang pria, jadi bukankah wajar jika saya bermain-main dengan rambut saya? Izinkan saya bertanya, siapakah pria di dunia ini yang tidak bisa bermain-main dengan rambutnya? Chen Jiu masih bersikap benar, dan dia sama sekali tidak malu. Kau, bahkan jika kau ingin bermain, kau tidak bisa bermain di haremku, kamu menegur dengan wajah merah. Tetapi aku menyukai yang mulia, Chen Jiu tiba-tiba mengaku. Apa, kamu menyukaiku? Chen Ming terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Awalnya, kesan pertamanya terhadap Chen Jiu sangat baik. Itu hanya cinta pada pandangan pertama. Kali ini, dia datang dengan niat untuk menjalin hubungan dengannya. Jika bukan karena kejadian mendadak ini, bagaimana mungkin hubungan mereka bisa begitu canggung? Yang mulia, sejak pertama kali saya melihat Anda, saya terkejut dan terharu. Itulah sebabnya saya datang ke istana Yuan ini. Saya hanya berharap bisa mendapatkan penghargaan Anda. Chen Jiu langsung menyerang saat besi masih panas dan mengaku. selamat menyerang saat besi masih panas dan mengaku.